Sudah seperti anak saya, kalau panggil saya kan papi gitu kan, yang jelas saya perlihatin atas musibah yang menimbang SD, atas perahara rumah tangannya, yang jelas kita sebagai orang luar hanya tahu kulitnya saja. Jadi saya tidak berani kecampur untuk masalah pribadinya, yang jelas saya pribadi ya hanya ikut merasakan kesedihan apa yang dihadapi, semoga lain secepat-sempuruh, bisa kembali lagi berkarya, bisa kembali lagi dia menghibur penggemar-penggemarnya. Karena banyak penggemar-penggemarnya itu yang mampir ke sosmen aku gitu, dan mereka tahu kalau kita ada ikatan, jadi ya mungkin bukan sedara, tapi ya seperti ikatannya, pernah tahu proses pada saat Lesti berkarir di dunia, entertain khususnya untuk TV, seperti itu. Pak Nipul, kita tahu kan Lesti memiliki suara yang indah ya, kabarnya kan juga Lesti sekarang mengalami tulang daerah, suaranya. Saya memang baca di beberapa media masa, eh bukan media masa ya, sosmed ya, bahwa ada pergeseran, tengokan, tengokan, kerombongan ini ya. Ya semoga bisa sembuh, bisa diperbaiki, bisa kembali lagi normal. Semuanya ini kan atas mukjidzat Allah. Yang penting sekarang fokus aja di kesembuhannya, mudah-mudahan kembali normal. Dan apa yang ditakutkan tidak, dan Lesti kembali dengan suara yang menggelegarnya. Kayak banget tuh sempat mengikuti perjalanan Lesti ya, waktu masih di... Dari mulai dia masih 14 tahun ya, saya tahu dia. Ternyata sebelum 14 tahun dia udah banyak panggung-panggung, dari mulai kecil gitu. Tiba-tiba dia juara satu di Dark Academy, orang mulai kenal dia, Sampai dia akhirnya menikah dengan disibilar, ya saya senang melihatnya gitu kan. Sampai waktu mereka resepsi pun saya diundang juga, nyanyi. Ya kan, di Anteve waktu itu, secara langsung di Anteve. Kebetulan saya baru bebas juga waktu itu kan. Senang banget saya dilibatkan lagi dalam, apa namanya, dalam acaranya Residen dan soal-soal. Ya tiba-tiba ada kejadian seperti ini ya, saya merasa selalu beribah, diperlihatin. Semoga bisa diselesaikan dengan Pak. Tapi kalau melihat persoalan ini, artinya Mas Ibu, pendapatnya seperti apa sih? Kalau menurut pendapat saya, kita jangan mendahului, mendahului dari sinara sumber. Karena Lesti sendiri pun dia belum speak up, dia belum ngomong, ya kan, apa yang menimpa. Karena kan selama ini kan masih katanya, ya kan, masih dari sumbernya dari orang lain, gitu. Jadi saya sendiri pun juga belum ketemu Lesti, belum tahu apa yang sebenarnya terjadi, gitu. Ya kalau berita yang beredar sih serem ya, bahwa katanya, ini masih katanya, Ini suaminya melakukan KDRT, gitu kan. Nah sekali lagi, betul kan Lesti juga melaporkan kepada kepolisian. Nah nanti kita tinggal mendapat data valitanya dari polisi. Ada nggak unsur KDRT-nya? Kalau memang ada unsur KDRT-nya, nah biasanya nanti, Kalau memang laporan ini lanjut, nah nanti bisa P21, P21 artinya dilanjutkan, dilimpahkan ke kejaksaan. Nah dari kejaksaan, misalkan lanjut lagi, ya sampai pengadilan. Tapi tergantung lagi, semua ada di tangan Lesti. Kalau Lesti terus memperkarakan, ya sampai ke pengadilan. Tapi sekali lagi, bahwa di hukum kita sekarang sudah ada restorasi justice. Artinya ada mediasi. Ya kan? Apakah di sini Lesti mau melanjutkan, Ataukah dia, stop, tidak memperkarakan dan memaafkan Rizky Bilar, gitu. Ya kalau saya mah berharap yang indah aja lah, yang terbaik aja. Hei-hei, gue mau pansos, gue Krishna. Terlalu masih ingat rumah gue. Bu, ini mas senior gue. Mas Krishna ini mah memang hebat. Ya pokoknya yang terbaik buat Dede aja. Ya kan? Kalau saya pribadi, berharap sih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kan saya udah konfirmasi nih tadi, habis liputan ke Polda. Kata Kadipumas Polda Metro Jaya, Kombes Polen Tadjupan, itu membenarkan hasil pisup itu biru-biru. Dan memar juga ada luka ini. Itu kalau misalnya Dede Lesti baikan, itu menurut Bang Ipul gimana? Gak ada masalah. Kan semua tergantung diisi pelapor. Ya kan? Bukan hanya kasus Dede Lesti, kasus-kasus di luar sana juga. Kalau sana ya, si korban memaafkan. Dan berkas ditarik, bisa terjadi. Itu namanya mediasi tercapai. Mufakat tercapai gitu kan. Pokoknya gak ada yang gak mungkin di muka bumi ini. Kita tinggal lihat aja nanti perkembangannya. Kalau ternyata diri seteruskan ya gak apa-apa. Kalau memang ternyata di setop ya juga gak apa-apa. Yang terbaik aja, kalau sayang mah ya. Gitu kan. Kadang-kadang, apalagi ketan mereka suami istri. Dia kan, pernikahan umur satu tahun itu lagi cinta-cintanya. Lagi bahagia-bahagianya. Ya kan? Lagi kenceng-kencengnya gitu loh. Kehubungan suami istri. Ya, berantem juga kadang-kadang. Bisa balik lagi. Pokoknya Bang Ipul mah yang terbaik buat Dede deh. Kalau Dede mau memaafkan Bilar, silakan. Kalau Dede mau melanjutkan, silakan. Ambil yang terbaik. Gitu. Saya gak pernah berfiah kemana-mana gitu. Tapi Bang Ipul udah sempat kontekkan sama Dede belum? Saya udah dapet nomor telepon asrinya sih. Dulu sempat minta nomornya Dede dapet. Cuma begitu kemarin saya coba ping, itu cuman centang satu doang gitu. Gak nyata dua. Apakah memang itu nomor itu aktif? Atau memang sudah ganti nomor? Karena udah lama juga gak komunikasi. Bang Ipul, ini kan silap juga. mendapat teguran juga dari KPI. Seperti Bang Ipul yang tidak boleh tampil. Ambil. Nah, kalau aku kasusnya beda. Iya. Kalau memang, tapi gini, saya juga mengimbang kepada KPI. KPI itu tidak boleh mengambil keputusan langsung. Karena yang bisa menentukan itu KDRT atau tidak, itu adalah pengadilan. Jadi tidak boleh pihak-pihak ini kan polisi belum meriksa. Dari mana tahu KPI itu, kan mungkin gini, KPI hanya mengimbang kepada pelaku KDRT. Tapi pilar kan belum. Belum disidang. Sekarang tiba-tiba, ya kalau terbukti, terbukti dan dia di penjara, kalau tiba-tiba dia resimu memaafkan gimana? Ayo. Makanya nih, untuk pihak-pihak tolong jangan emosi. Ya kan? Apalagi ini, ini pihak ya, pihak negara ini, apalagi ini adalah institusi negara loh. Gak boleh sembarangan ngangin statement. Jangan ngambil momen gitu loh. Harus hati-hati dalam statement. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya. Kalau misalkan si Bilar ini sudah difomis, memang dia kena pasal KDRT. Ya kan? Boleh. Pihak-pihak lain bicara. Tapi ini kalau dia belum, belum, apalagi dia sampai menyebut nama, tiba-tiba udah dulu-duluan mendahului hakim, bilang KDRT. Ini yang tertidak KDRT. Bisa dituntut. Dan sih, yang dipersoalkan ini, misalkan senyala Bilar. Bilar bisa nuntut loh. Atas kerugian statement ini. Makanya jangan sembarangan. Kalau menurut aku gitu. Ini bukan yang membela. Karena aku kan orang hukum juga udah ngerti. Jadi jangan pernah mendahului. Ini belum di, polisi belum, belum BAP Bilar. Ya kan? Ini kan masih dugaan. Masih dugaan loh. Ya enggak? Jadi tolong buat teman-teman, jangan mau dibodohi oleh setiap orang yang ada emosi gitu. Kalau kecuali memang dia sudah jadi Nabi. Emang tidak boleh tampil. Karena memang nggak boleh Nabi itu tampil. Ya kan? Kalau sudah mantan, siapapun boleh. Karena semua warga negara dilindungi oleh undang-undang. Nah, aku mendengar kutipan dari si orang kondisi dari itu. Karena sudah melangkar hak asasi manusia. Oke. Sekarang dia memboykot orang, apakah itu tidak melangkar hak asasi manusia? Ayo. Kalau dibalikin begitu. Hah? Jangan sembarangan ngomong hak asasi manusia. Pekerjaan kita ini dilindungi oleh hak asasi manusia loh. Pasal 38, silahkan dibaca. Dan juga undang-undang tahun 45, pasal 27, ayat 2. Semua warga negara, termasuk Pak Ipul, Deskidilar, Biel, yang bikin statement, dilindungi. Kalau ada yang memboykot-boykot, disini bisa kita tuntut, bisa kita pidanakan. Tidak boleh. Kita warga negara. Kita bayar pajak, kita beratang-perhidupan yang layak, pekerjaan yang layak. Jangan sembarangan nih. Tolong orang-orang yang merasa, apa, ada di situ. Jangan sembarangan statement. Ini yang saya bikin gerget gitu loh. Lu boleh, lu boleh ngefans sama artis. Ya kan? Lu boleh ngefans sama siapa. Tapi kalau mau berstatement, pakai logika. Memang KDRT, termasuk gue juga, gue benci sama orang-orang yang dengan kekerasan, benci. Tapi kalau mau mengeluarkan statement, ya dipikir dulu. Ini belum ada ponis dari hakim, ya KDRT. Belum ada ini. Kalaupun udah di ponis, dia menjalankan pidana, silahkan kalian boykot. Tapi kalau udah bebas, yaudah, udah jadi orang biasa. Udah selesai masa pidananya. Ya nggak? Artinya berarti dia tidak menghormati lembaga-lembaga yang lain dong. Lembaga kehakiman, lembaga hak asasi manusia. Ya kan? Ya nggak? Itu berarti dia mendahul. Dan itu, saya rasa itu adalah statement emosi yang salah. gitu. Jadi buat orang-orang yang petiki-petiki yang terhormat, tolong-tolong mau statement, dipikir dulu yang baik-baik. Ini, ini, bicara saya sebagai seorang rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi nggak boleh tuh ada siapapun yang memboykot pekerjaan orang, tidak boleh. Karena itu sudah melanggar hak asasi manusia. Nah, itu dia sebenarnya. Berarti dia penjahat sesungguhnya. yang melarang orang-melarang orang-melarang orang, itu sesungguhnya. Kita kan orang Indonesia. Kecuali, gue orang luar negeri, pakai peraturan luar negeri, kita peraturan Indonesia pakai aturan Indonesia dong. Gitu. Tapi, artinya teman-teman itu cukup menyayangkan ya? Iya, saya sangat menyayangkan dengan statement ibu-ibu ya, siapa itu namanya gitu. Sangat menyayangkan sekali. Gitu. Tolong lho, ibu ini kan adalah orang pemerintahan yang mewakili kita. Jangan gampang berstatement dengan emosi. Mohon maaf. Mungkin ibu ini ngefans sama Lesti. Deemosi gitu kan. Bisa jadi. Itu kan masih menurut saya. Kita boleh ngefans sama orang. Tapi kita disini berdiri adalah sebagai wakil rakyat. Gitu lho. Jangan mengedepankan emosi. Saya juga sayang banget sama Lesti. Dan saya juga gak mau gitu. Bede saya dibegitui. Tapi kalau seandainya sudah yang namanya memboikot orang untuk bekerja. Cari wakil. Emang dia mau ngempangin orang itu? Ya gak sih? Alasan ada pekerjaan yang gak bisa. Kita joro-joro orang untuk kerja-kerja yang lain kalau gak sesuai dengan makatnya. Ini dilindungi oleh undang-undang lho. Dan macem-macem. Gitu lho. Cuman gak ada yang berani ngomong. Ya kan? Kita berpendapat aja di dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Pasal 27. Ya kan? Di dilindungi oleh undang-undang. Pekerjaan kita juga di dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan sembarangan. Gitu. Dan artinya juga pengikut memang secara tegas tidak menyukai atau tidak apa tidak respek terhadap orang yang melakukan KDRT ya? Saya juga sama. Saya termasuk orang yang tidak respek dengan kekerasan, KDRT, pokoknya yang kejahatan-kejahatan seperti itu. Makanya gini. Saya berani bertanggung jawab. Ya kan? Atas kesalahan saya. Gitu. Ya gak sih? Itu kan orang yang statria yang mau mempertanggung jawabkan gitu. Tapi kalau udah selesai bebas, ya udah jangan dipersoalkan lagi. Ya gak? Biarkan dia mau pilih pekerjaan apa, mau jadi artis, mau apa. Yang penting jangan dihalang-halangi. Kalau sudah menghalang-halangi, artinya apa? Itu sudah melanggar undang-undang. Gitu loh. Tapi kalau dilihat dari Bilar, kesatria juga gak? Seperti sama Ibu? Nah, kan makanya gini. Kan Bilar belum diwawancara, belum di BAP. Kita belum bisa menilai dia statria atau tidak. Kecuali dia tidak kooperatif. Bapak Ibu panggilan pertama kan dia tidak datang kemarin. Panggilan pertama, kita lihat sampai panggilan ketiga. Kalau panggilan tiga, dia tidak datang, berarti harus jemput paksa. Itu memang udah undang-undang di kepolisan seperti itu. Gitu loh. Dan dia buron. Nah, kalau udah buron, berarti artinya dia sudah melanggar. Dia tidak satria. Kita lihat dulu lah. Gitu loh. Jangan kita main ambil keputusan, langsung dengan cepat, tapi salah. Gitu ya. Jadi buat ibu-ibu yang ada di... Dan juga KPI juga tidak. Sebenarnya tidak ada hak juga. Dia untuk melarang orang untuk tampil ini. Tidak ada. Dia hanya mengawasi. Badan mengawasi. Setahu saya. Gitu loh. Tidak ada hak untuk gitu. Melarang si Anu, si Anu. Tidak ada. Dia cuma mengawasi. Oh ini tayang ini. Tidak boleh. Tayang ini. Tidak boleh. Tidak ada hak dia untuk melarang artis ini tampilin. Tidak ada. Itu bukan memenang dia. Tidak ada memenang. Gitu. Makanya ini perlu dipertanyakan ini. Sama atasannya. Bener kan ini tindakan anak buahnya kayak begitu. Dan kita bisa adukan. Bisa adukan ke HAM. Bisa. Dengan statement dia ini yang bisa merugikan orang. Hari ini mungkin bilar. Ya kan? Yang jadi. Takutnya besok ada lagi. Besok ada lagi. Tidak boleh sembarangan. Ngelarang si Anu, si Anu, si Anu. Emang dia mau tanggung jawab atas masa depannya? Orang itu. Betul loh. Kan mungkin atas dasar public figure yang harus meminta contoh baik. Bang. Seperti itu atau? Sekarang gini. Public figure tidak boleh tampil. Kita lihat cerita-cerita sinetron kayak gimana. Ada pembunuhan. Ada KDRT. Suara hati perempuan. Itu apa? Tontonan apa? Kayak begitu semua kan? Nah kayak gitu boleh tayang. Terus. Lapor Pak. Dia menampilkan Nabi-Nabi. Kok itu bisa tayang? Maksud Nabi asli gak boleh tayang? Dia kan lucu gitu. Jadi kalau bikin peraturan itu ya bikin-pikir loh. Ya kan? Justru begini. Ini jadi contoh. Oh dulu dia Nabi. Tiba-tiba dia baik. Dikasih kesempatan kedua. Kan bisa jadi contoh untuk Nabi-Nabi yang lain. Ya gak? Apakah sampai sekarang Nabi udah gak ada atau masih banyak? Masih banyak kan? Gitu. Jadi orang-orang ini perlu melihat bahwa di dalam lembaga perusahaan itu itu ada namanya pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Begitu dia kembali kepada masyarakat. Dia kembali menjadi orang yang berguna. Gitu loh. Makanya aduh ini semuanya sudah diatur oleh undang-undang. Jadi jangan sembarangan. Gak kecuali dia Nabi Masih jadi Nabi Masih jadi tahanan Nama tidak diwajibkan untuk kerja yang namanya tahanan dia harus jalani hukuman. Gitu. Oke mas Eko mungkin doa dan support buat Lesti. Pokoknya gini buat teman-teman semua kita doakan Lesti sehat selalu ya terus juga bisa berkarir lagi dan kalau memang ternyata kalau memang ternyata memang Bilar melakukan KDRT atau apapun saya berharap dengan kesatria Bilar harus bertanggung jawab. Tapi sekali lagi ini masih proses. Semuanya kan masih dugaan. Polisi aja masih bilang dugaan. Ya kan? Belum. Dan juga pasal itu pasti ada alternatif. Ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga pasalnya apa? Itu biasa kalau kepolisian itu gitu bang. Ada alternatif mana yang lebih mendekati? Kalau memang lebih mendekati pasal kekerasan ya berarti dia kena pasal kekerasan. Tergantung nanti dari wawancaranya. Wawancara si korban sama si pelaku. Nanti kan polisi lihat oh ini unsurnya apa. Ya kan? Kita nggak tahu. Kita cuma tahu ceritanya doang kan. Lesti di apa namanya di KDRT sama Bilar. Tapi kan itu kan cerita yang berkembang. Tapi kalau mau tahu yang pastinya nanti itu nanti dapat informasi dari kepolisian. Bang Ibu deket nggak sama Rizky Bilar sendiri? Saya nggak. Saya lebih deket sama Lesti. Pokoknya saya berharap sis dua-duanya baik-baik saja. Karena mereka berdua ini pasangan romantis. Tapi sekali lagi kan yang jalanin Lesti. Kalau Lesti nggak nyaman jalanin yang terbaik. Kalau masih nyaman pilih jalan yang terbaik. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.